DEMOKRAT JELASKAN ALASAN TAK PASANG FOTO GIBRAN DI BALIHO KAMPANYE Partai Demokrat memasang baliho bakal capres Prabowo Subianto tanpa adanya wajah bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka. Adapun isu Demokrat mendukung pasangan Prabowo Gibran setengah hati pun muncul seusai adanya baliho tersebut. Partai Demokrat memasang baliho bakal capres Prabowo Subianto tanpa adanya wajah bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka. Dalam baliho itu hanya ada wajah Prabowo dan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Gidoyono. Partai Demokrat membantah mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming secara setengah hati. Adapun isu Demokrat mendukung pasangan Prabowo Gibran setengah hati itu muncul seusai adanya baliho tanpa menampilkan wajah Gibran. Demokrat meminta agar baliho itu tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan. Adapun pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Pokoknya jelas itu, jadi komposisi politik berubah justru karena SBI diterima oleh Prabowo. Kan mestinya, poin-poin kondik sebelumnya SBI mestinya tidak dengan Prabowo. Karena apapun SBI tetap menganggap Prabowo itu adalah proksinya Pak Jokowi. Nah, potensi itu yang dibaca justru oleh Jokowi, yaudahlah, you musuhin gue, tapi juga you, 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 anda lagi dimusuhin oleh Omega, kebergabung lah. Jadi ada momentum yang mungkin tidak direncanakan, karena sinyal perubahan tetap dipegang SBI. Dan bagi SBI yaudah, harga matilah kalau perubahan itu. Walaupun akhirnya tidak jadi wakil presiden, tetapi ide perubahan akan diinvestasikan di dalam tempatnya. SBI yang memberitahukan kepada Prabowo supaya segera, apa namanya, mengeluarkan atau mengemakan Prabowo-Gibran. Prabowo-Gibran ini juga. Ya, ini ada semacam instruksi itulah dari Pratikno. Yang kita tahu Pratikno adalah orang dekat dari Jokowi. Dan kemudian Prabowo menginstruksikan artinya untuk memulai deklarasi Prabowo-Gibran. Inilah lutupan-lutupan ini kemudian muncul kan dalam waktu yang sangat cepat dan di mana-mana gitu. Tangsel, Polo juga di TTC, di TTC Gerindra kan. Ya, gila-gilaan memang seperti itu. Ya, ini memang sudah ada desain dan tidak mungkin kalau kemudian orang Jokowi, kalau presiden kita ini tidak punya andil di sini kan. Ya, nggak mungkin lah seorang sekretar segera kemudian memerintahkan atau meminta. Bergerak tanpa perintah. Keliru, MK tidak boleh melanggar konstitusi. Pagat tidak boleh makan tanaman. Begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang pertama mencapai undang-undang? Ya, kembali presiden dan DPRRT. Sedikit kontribusi DPD. Kembalikan ke situ. Kalau memang dianggap terlalu tua, bisa tinggal lima, atau misalkan nanti nggak boleh lebih 70 tahun, serahkan kembali kepada presiden dan DPRRT. Begitu. Kecuali kalau misalkan konstitusi mengatur. Misalkan tidak boleh ada pembatasan usia. Konstitusi misalnya, undang-undang ada pembatasan. 40 tahun, nah baru, itu dilakukan judicial review. MK menguji apakah bertentangan dengan konstitusi. Ini nggak ada urusannya dengan konstitusi. Mendorong AHY sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ini agak berat, agak sulit. Kenapa? Karena Partai Kim, Koalisi Indonesia Maju, sudah punya skema, sudah punya bayangan cawapres Prabowo itu siapa, begitu. Dan itu bukan AHY. Dan saya melihat, ketika saya baca beberapa komentar di media dari Pak Andi Arief, ya bukan AHY yang ditawarkan, tetapi kemenangan yang akan ditawarkan kan seperti itu. Curu bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menjelaskan alasan pihak nyata memasang foto calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka di Baliho, Demokrat bersama Prabowo. Di sejumlah daerah, Baliho itu justru menyandingkan calon presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Herzaki mengatakan, absennya wajah Gibran dari Baliho itu merupakan bagian dari strategi. Demokrat harus mengalihkan dukungan dari Anis Baswedan, baca pres yang sebelumnya didukung Demokrat. Bagaimana dalam waktu beberapa bulan membuat pemilih kami beralih ke Pak Prabowo? kata Herzaki kepada Tempo. Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Untuk mengalihkan dukungan kepada Prabowo, Herzaki mengatakan tahap pertama yang pihaknya lakukan adalah menjelaskan kepada konstituen bahwa Demokrat bersama Prabowo. Dia mengatakan perancangan, eksekusi, dan penyebaran Baliho itu telah berlangsung sejak September. Ini gelombang ketika Gibran belum ada, kata Herzaki. Herzaki mengatakan, tak mudah bagi Demokrat untuk mengalihkan dukungan dari Anis kepada Prabowo. Per Agustus, dukungan pemilih Demokrat kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah mencapai 70%. Enggak mudah bagi kami dukung salah satu capres kemudian berbalik arah, kata Herzaki. Dalam strategi Demokrat, Herzaki mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik sendiri. Saat ini kami pasang Baliho, Demokrat bersama Prabowo. Di daerah-daerah tertentu, kami fokuskan AHY dan Prabowo. Tapi ada daerah yang ingin sosok SBY dimunculkan, kata Herzaki. Herzaki mengatakan, saat ini sudah banyak daerah mengajukan desain-desain yang memasangkan foto Prabowo dan Gibran. Apalagi masa kampanye nanti mulai tanggal 28 Oktober. Silakan dicek dan dibandingkan dengan partai-partai lain, kata Herzaki. Politikus Demokrat Andi Arief telah mengungkapkan dukungan partainya kepada Gibran usai kunjungan mantan wali kota Solo itu kekediaman AHY. Andi mengaku dukungan partainya mengarah kepada pasangan Prabowo-Gibran. Arahnya menuju seperti itu, kata Andi Arief kepada Tempo. AHAT, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Demokrat sebelumnya telah resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan partai-partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Koalisi ini terdiri dari Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, dan Partai... Terima kasih telah menonton!